Oke, jadi Anda pengen nanya ya? Ya, gimana? Apa yang mau ditanya? Yang pertama, itu saya masukin share screen Excel ya Pak. Oke. Ini, dikasih terung. Sudah Pak, Kak. Saya rapat, belum berapa? Ya, Bapak. Terus sampai... Sampai jumpa. 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 Terima kasih. Belum keluar memang ya? Saya belum bisa share screen. Astagfirullah. Sudah. Kemarin kan ini, buat kurang lebih, di... Kemarin kurang lebih catatannya dikasih ini apa ya, legenda ngebedain, versi sama quarter. Ini udah saya bedain, terus, regrisinya juga udah saya campurin. Selain itu, kalau saya mau... Selain itu, untuk perangang grafik yang lain, saya rasa kalau kayak gini, udah cukup ya, Pak. yang saya masih bingung, itu buat sumbu X-nya, Pak. Kalau Bapak kan, sumbu X-nya disamain semua ya? Yang terbesar. Nah, coba. Anda demo. Yang terbesar kan itu dari 0 sampai 350. Coba saya... Eh, sampai 500 ya, yang paling besar ya? 600, Pak. Oke, 600. Coba pilih yang CACO3, coba diklik. Nah, itu yang belum saya... Ini, Pak. Ya, makanya kita coba. Sekarang diklik dulu, yang CACO3, terus, klik sumbu X-nya. Nah, terus, keluarkan setting-nya. Gimana caranya itu? Nah, setting, kemudian format axis, paling bawah. Anda belum tahu caranya, gitu kan? Saya juga ragu, Pak. Ini, apakah emang harus dimasukin sampai 600, atau... Soalnya kalau saya masukin sampai 600, itu kesebarannya kurang kelihatan. Jadi, memang cepet. Memang, Karena kan kita ingin menunjukkan... Justru, kita itu ingin menunjukkan ininya, apa namanya, skalanya, Pak. Jadi, ketika saya, atau pengurus, saya karena sering ngobrol sama Anda saja, jadi tahu bahwa nilainya sebenarnya beda-beda. Kisarannya. Betul ya? Nah, bagi orang yang baru datang, melihat grafik itu, kalau dia kurang jeli, kan dia hanya melihat ukuran grafiknya sama. Di kepala dia, ukuran sama, artinya angkanya sama. Jadi, lebih baik, angkanya disamakan sekalian. Coba, kalau diganti 600. Iya, nggak apa-apa. Oke. Jadi, maksud saya gini loh, prinsip dalam menganalisis, terutama bagi orang yang bukan yang mengerjakan. Kalau Anda tahu persis, bahwa saya juga tahu persis bahwa kisaran angkanya berbeda-beda. Nah, buat orang yang mau melakukan analisis dan baru datang, itu mereka hanya mentingkan geometri biasanya. Dia melihat benda yang bentuknya sama, maka mereka akan berharap bendanya berfungsi sama. Nah, kalau sekarang grafiknya itu dianggapnya sama ukurannya. sekarang yang paling kecil berarti coba yang ini, mungkin MG2 plus atau yang mana. Nah, itu boleh tuh. Coba jadiin 600. Yang kalium. Oke, saya pikir Anda belum tahu caranya. Sorry. Jadinya kayak gini, Pak. Iya, memang. Gimana? Nggak apa-apa. Jadi, memang. Jadi, tapi kita bisa bilang bahwa begini, lihat, kita bisa dengan sekali bilang, kita bisa, dalam satu kalimat kita bisa menjelaskan, berikut distribusi nilai-nilai parameter yang saya ukur. Satu kalimat, kan? Nah, dari situ orang melihat, oh, ternyata K-nya itu sempit. Ya kan? MG-nya sempit, tapi lebih lebar sedikit. Nah, langsung orang itu ngerti. Kalau Anda nggak pakai lebar sumbu yang sama, orang, kit saya, Anda harus menjelaskan satu-satu distribusinya. Ya kan? Bahwa K itu, Pak, lebih sempit loh. Kelihatannya aja sama, tapi ini lebih sempit. Ya, oke. Jadi, lakukan saja itu. Jadi, nggak masalah, nggak terlalu kelihatannya. Yang penting nilai-nilai R-nya itu ditaruh di tempat yang bisa terlihat, digeser. Dan ternyata kalau kita lihat, R-nya itu kan tidak besar-besar amat. Semuanya kecil, kan? R2-nya itu. Ya, kecil. Artinya, sangat variatif. Variasinya tinggi. Jadi, variasinya tinggi, maka tidak terlihat pola. Artinya apa variasi tinggi itu? Bisa kita artikan juga bahwa proses-proses yang terjadi di archiver itu juga beragam. Jadi, tidak mengarah ke pengayaan sulfat saja. Atau tidak mengarah kepada enrichment magnesium saja. Tidak. Semuanya nyampur sudah. Ya, kan? Justru kalau misalnya ini ada yang trend yang bagus, justru disitu mungkin akan ada masalah. Artinya ada satu proses yang lebih dominan dibanding proses yang lain. Kalau berdasarkan elevasi. Dan elevasi ini kan menunjukkan apa? Merefleksikan apa elevasi Anda itu? Mencerminkan apa elevasi Anda itu? Kalau Anda lihat geologinya dari yang tinggi ke yang rendah, mencerminkan apa? Batuannya beda atau sama? Batuannya... Seingat sama, seingat saya sama. Artinya ada satu parameter yang bisa kita dalam tanda kutip abaikan karena sama. Artinya yang memberikan proses yang berbagai macam itu bukan batuannya. Batuannya sama kok. Jadi yang mengakibatkan berubah itu berarti yang lain. Entah ada proses dari permukaan yang meresap ke bawah. Jadi ibaratnya itu kita naik jalan tol, jalan tolnya sama. Tapi nyampe-nya beda. Yang jelas bukan masalah jalan, karena jalannya sama kok. Jadi masalahnya pasti entah di trafiknya, entah di mobilnya berbeda. Ini juga sama. Halo? Halo? Halo, ragas? Oke, sambungan saya berarti gambar. Oke, jadi batuannya sama, elevasinya beda. Elevasi itu berarti mencerminkan jauh dekatnya perjalanan. Tapi kita punya tren sebenarnya, makin jauh, makin besar. Walaupun mungkin, coba Anda geser ke atas sedikit akselnya. Nah, walaupun, jadi trennya itu gimana? Makin rendah, makin besar, kan? Kecuali yang natrium. Naik sedikit. Makin rendah, makin naik. Klor, makin rendah, makin naik, enggak? Sulfat, makin rendah, makin naik? Naik. Nah, kira-kira apa penyebabnya? Ayo, kita udah diskusi kemarin. Ingat nggak, ada apa di perbatasan barat, selatan, timur, geologi? Di barat, atau di barat, timur? Batuannya, Pak Volkanik, bukan? Kalau di barat, ada gamping sama pasir naik-naik. Iya. Volkanik, bukan? Bukan. Nah, sedimen darat, bukan? Sedimen laut, kan? Nah, coba cek, yakinkan. Karena ini juga bisa datang dari lautan, gitu. Gitu, ya? Nah, jadi semakin ke bawah, natriumnya makin tinggi, sulfatnya makin tinggi, jadi pasangan, gitu. Gitu, ya? Jadi bisa jadi ada percampuran mungkin air dari batuan yang non-volkanik. Semakin rendah. Yang mana? Masuk akal. Karena kan batuan gunung apinya itu numpang di atas batuan non-volkanik, kan? Sedimen laut. Betul, ya? Jadi Anda itu cuma kurang lebih menjelaskan proses dari dalam, proses dari luar. Yang dari luar itu kan hujan. Kemudian dia meresap. Nah, meresap dari ketinggian tertentu, kemudian mengalir melalui batuan yang sama. Ya kan? Nah, ketika mengalir, trendnya makin ke bawah, semuanya makin besar. Ya kan? Kecuali ada dua. Ya kan? NA-nya makin makin tinggi, NA dan SO4, ya kan? Itu makin besar. Ya, makin ke bawah. Eh, sorry. Makin ke bawah, makin... Makin ke atas, makin tinggi. Walaupun tidak terlalu kelihatan. Miringnya. Oh, iya. Ya kan? Jadi yang lain makin ke bawah, makin tinggi. Yang NA dan SO4 makin ke atas, makin tinggi. Walaupun korelasinya rendah sekali. Ya kan? Nah, jadi artinya proses internal di dalam archivor sendiri itu sangat bervariasi. Gitu. Belum lagi itu ada TDS ya, ZPT. Berkisar dari angka mendekati 0 sampai paling tingginya itu 500, betul? Ya. Enggak, enggak. Nilainya itu paling rendah mendekati 0, paling tingginya 500 lebih. Ya. Harus 48. Ya. Harus 48. Nah, jadi menurut saya, Anda coba bikin tulisan pendek-pendek aja, Kak. Sepogas. Jadi yang jelas NA sama SO4 itu beda. Sudah, penjelasannya harus beda. Yang lain sama. Ya, coba Anda ngarang cerita. Nah, bayangkan Anda itu air meresap dari ketinggian tertentu lewat batuan gunung api, terus muncul di permukaan, di bawah. Nah, dengan catatan, batas barat timur sama selatan itu ada batuan sedimen. Juga bawahnya itu ada batuan sedimen. Ya, coba Anda googling apa ya. Hydrochemical evolution gitu, Pak. Mungkin jangan dari makalah yang berat-berat ya, dari blog post gitu. Jadi evolusi hidrokimia. Di volkanik gitu. Terus satu lagi ada namanya siklus air, evolusi kimia itu. Yang kalau di daerah recharge itu bicarbona tinggi, di daerah discharge itu klor tinggi, Pak. Coba dicari, saya lupa itu. Jadi teori yang ditemukan di banyak tempat, biasanya meresap itu komposisinya bicarbona tinggi, di daerah yang discharge itu CL-nya naik. Itu di daerah air panas? Enggak, tidak harus air panas. Itu tren umum itu. Tren umumnya begitu. Ya, jadi Hydrochemical Evolution of groundwater. Ada kok istilahnya? Ada banyak, Pak. Geochemical Characteristics of Geochemical, apa no, Hydrochemical Evolution of groundwater. Ya, itu pakai kata kunci saja. Untuk selanjutnya, Pak. Apa lagi? Tapi ini saya cuman, untuk yang hari ini cuman bisa sampai 5 menit lagi ya? Nanti besok bisa lagi. Apa lagi yang mau Anda? Saya kan tambahin 5 data pemanding. Oke, oke. Jatuhnya di mana? Jatuhnya di sini, Pak. Yang warah kuning. Yang di CL baru saya. Nah, tapi data yang saya dapat itu enggak semuanya ada elevasinya dan enggak semuanya ada semua major element yang saya mau ambil. Mereka enggak punya CA-Cert juga sama enggak punya data atau DNA. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa yang ada saja. Nah, ini juga menurut saya ada rancu, Regas. Anda membuat garis, terus ada contoh kelor aja ya, contoh kelor. Anda bikin garis persamaan, tapi sekaligus di dalamnya ada data dari lokasi yang lain. Ini belum saya tambahin, Pak. Warah belum saya. Sebenarnya ada. Kalau ini legendanya garis buat yang hanya Hanya yang biru. Hanya yang biru. Biru, merah, dan abu. Oke, oke. Pokoknya di daerah Anda sendiri ya. Iya. Nah, kalau mau bikin pembanding, Pak, warna merah itu bagusnya yang air panas. Iya. Saya ubah. Ya, itu nanti ditukar. Nah, jadi kan yang kelor itu menarik, Pak. Jadi kan ada kemiripan sebenarnya. Iya kan? Ya, jadi ya, jadi Benarnya ada satu lagi data, Pak. Yang jauh jauh di luar. Kayak dia berasa ya 200-an 250-an. Kelor. Masih rendah, Pak. Jadi, artinya yang Anda ambil air panasnya itu juga air panas yang meteorik. Kelornya masih rendah. Kalau yang dominan air formasi, kelornya juga masih tinggi. Jadi, setidaknya di sini kita bisa menyimpulkan bahwa komposisi dari sisi kelor ya, salah satu indikasinya. Ya, ini semuanya air volkanik. Jadi... Berarti kalau misalkan ada data yang misalnya ini 2 ribu, Pak. sama. Keluar malam. Ini kayaknya salah. Saya masukkan... kalau... Besarnya bisa... Batasnya bisa langit, Pak. Makin di... di grafik juga enggak tahu, Pak. Jadi kan ini-nya mepet ke sini. Jadi, data punya saya. Terus dia jauh gitu. Enggak, mungkin di ini aja. Kalau memang menyulitkan dan cuma satu ya? Iya, kalau cuma satu itu dijelaskan saja nanti. Enggak kan? Jadi di... Sebagai data pembanding, itu pun kalau nanya, ada yang nanya. Kalau dimasukkan ke 2 ribu, berarti kan... Nah, artinya kan kelor yang 2 ribu itu ekstrim, Pak. Beda dengan kelor yang bukan 2 ribu yang ada di tengah-tengah itu. Gitu. Gitu ya. Jadi, untuk analisis hidrokimia, itu Anda harus selalu jauhnya relatif, gitu ya. Anda bandingkan. Jadi kalau satu grup ada di sini, satu nyempil, ini anomali. Pasti ada yang aneh dengan ini kan? Atau misalnya, Anda jelas ini aneh. Terus pas di plot, kok yang aneh ini nyampur sama yang Anda gak ngerti? Wah, bisa jadi yang Anda gak ngerti itu sebenarnya aneh. Kebayang ya? Jadi, untuk membantu itu, gitu. Jadi misalnya, ibaratnya, Anda gak tahu ada orang hitam, satu, tinggi. Terus yang lain itu pendek-pendek. Anda pasti melihat, oh, yang hitam ini pasti orang, bukan orang yang sama dengan yang pendek itu. Tapi di sisi lain juga, bisa saja, Anda ketemu orang hitam banyak. Anda bingung, ini orang mana. Terus ada satu yang Anda kenal. Ini memang orang Sudan. Terus, dimasukkan ke grup yang orang-orang yang tinggi yang Anda gak ngerti tadi, tingginya kok sama, mirip. Oh, mungkin orang ini orang Sudan semua, kan? Jadi, ada begitunya. Perbandingannya. Oke. Nah, satu lagi yang saya mau nanya, gak usah dilihatin. Itu yang peta. Petanya udah bisa, itu kan, kemarin. Sudah ngikutin. Bagus. Sudah, bagus. Yang mau saya tanyain, kan kemarin metode interpolasinya, interpolasi beda, gak pakai kayak biostat. Nah, itu cuma kayak ukur jarak saja. Nah, yang saya, di metode yang saya mau pakai, kan, pakai ini, Pak, antara krigging sama IDW, inverse distance way. Nah, kalau yang saya baca-baca, untuk krigging, itu hanya dipakai untuk data yang untuk distribusi normal. Nah, sedangkan, kalau saya mau nanya, ya, gak ada yang distribusi normal. Berarti, berarti, berarti saya pakai metode IDW semua ya, Pak. Iya, iya. Berarti tinggal krigi sih, Pak. IDW, terus saya buat yang kemarin, udah saya, udah saya cokin ke area kerja, udah rapi. paling Senin besok, saya udah bisa nonton slide sampai progres saya terakhir. Ya, kemarin, eh, kemarin. Tadi, saya itu teleponan sama, ini, rapat sama si itu. Siapa? Teman kita itu, teman anda, Ucok, Ucok. Ucok itu memperlihatkan slide-nya. Sudah saya rombak supaya tidak terlalu banyak. Nah, coba nanti anda pasti ada satu saat anda nonton presentasinya, slide-nya si, nanti slide-nya si, apa, Ucok itu saya suruh kirim ke anda juga, gitu, supaya anda menyesuaikan, gitu. Misalnya begini nih, yang saya, yang saya coba rubah ya, misalnya. Baik, sekarang adalah pendahuluan. Bahwa pendahuluan didahuli dengan latar belakang. Latar belakang, penelitian ini adalah lalalali, terlalu panjang. Kenapa nggak langsung, misalnya, bagian pertama, latar belakang. Penelitian ini, gitu, ya, jadi, terlalu nested, gitu loh, ininya. Apa namanya? Kerangkanya, dong. Ya, tadi sudah saya, otak-kat, dia sudah nyatet, dia akan merubah, itu, supaya lebih ringkas, karena kebanyakan orang itu kan perlunya kita menjawab detail itu ketika ditanya. Ketika kita presentasi, sebenarnya ada di tangan kita. Mau presentasi apapun sebenarnya, bukan hanya sidang. Nah, dalam kasus Anda, sidang. Pada saat sidang, pasti pengunci itu menungguin Anda presentasi. Ya, peserta pasti menunggu Anda presentasi. setelah mereka melihat, terus mulai, kan, setelah selesai. Kok nggak sesuai harapan ya, saya berharap keluar ininya. Maka dia nanya, kan, gitu, kan. Nah, yang biasa dilakukan oleh presenter-presenter awal, pemula, adalah, tidak ingin ditanya, jadi semuanya dikeluarin. ingat presentasi itu ada di tangan Anda. Penjelasan bergantung kepada yang ditanyakan. Nah, gitu. Jadi penjelasan itu harus detail. Tapi pada saat mempresentasikan, harus sesuai waktu. Harus sesuai, sesuai isi, tapi harus sesuai waktu juga. gitu ya, supaya nggak terlalu panjang. Ya, saya tuh masih ingin, sebenarnya slide itu bisa nggak mendekati 15 gitu loh Pak. Di luar judul sama penutup ya. Gitu, saya pinginnya. Nah, ini dikompres-kompres. Pada saat menjelaskan sih, slide yang lengkap itu jangan dihapus. Nah, pada saat ditanya, oh sebentar Pak, ada slide-nya gitu kan. Tidak saya tampilkan memang gitu. Nah, yang jadi masalah itu kan seringnya, tidak ditampilkan, tapi tidak dibuat juga kan masalah. Ya kan? Tapi yang oke itu, tidak ditampilkan, tapi dibuat. Ditampilkannya setelah ditanya. Karena memang, kita nggak pernah tahu sebenarnya, peserta itu mau nanya apa. Gitu. Ya, filosofinya. ya paling itu dulu, Anda coba, ngarang-ngarang slide dulu. Gitu ya. Tapi intinya, saya sudah setuju yang masalah distribusi normal, dan lain-lain. Oke. Itu dulu. Ya. Kalau slide-nya, ini analisnya sudah seperti 3. Selesai. Jadi, kalau yang ucok tadi, biasa ya, geologi. tidak boleh ketinggalan. Mencakup, batuannya apa, perlapisannya bagaimana, ada struktur geologi atau tidak. Ya kan? Dan bagaimana sejarah geologinya. Itu harus, itu sudah. Masalah penyampaiannya, kita edit, nggak masalah. Yang penting, itu harus ada di sini, kepala Anda. Nah, setelah itu, baru kita beralih ke air. Jadi, dua bagian besar saja. Ketika menganalisis air, baru kita cocok-cocokkan dengan geologinya bagaimana. yang umumnya yang dijelaskan kan berarti geologi dulu. Oh ya, biasa. Geologi dulu, geologi regional, geologi daerah penelitian. Tentunya itu satu rangkaian, jadi geologi regional, itu misalnya pentangannya Jawa Tengah. Kita bicara Jawa, terus Jawa Tengah, terus Merapi. Begini geologinya. Nah, saya menganalisis data sekunder yang diambil pada tahun berapa. Nah, kalau nggak salah ada penelitian MENI tahun 2016, gitu ya. Merapi. Itu Anda sudah pernah tahu ya. MENI itu tulisannya lupa saya. Gimana? Nah, ini MENI et al nih, ada nih. MENI, M-A-N-N-G. Ya, M-A-N-N-G. Itu sering disitir orang juga itu. Itu coba dibaca. Itu orang Perancis kan? Terkait dengan Anda nggak gitu? Ataukah ini hanya di daerah perkotaannya gitu? Karena membahas groundwater level change. Oh ya. Bisa jadi nggak nyambung, tapi tolong di ini, karena itu hampir semua yang bicara, Jogja selalu menyitir itu. Mungkin bisa menjelaskan yang kemarin, yang ada kontur air tanah yang dikelihatan apa ya? Itu bisa. Bisa nanti coba dicocok-cocokkan. Jadi Anda sekarang, intinya kontur Anda begini, orang lain pernah bikin kontur, kayak apa sih? Kenapa beda? Nah, yang sudah pasti, bentuk detailnya pasti beda. Kenapa? Karena titiknya beda lokasinya. Pasti. Belum tentu sama. Nah, yang penting adalah trendnya. Trendnya. Jadi jangan sampai misalnya ada yang pemusatan di sini, di tempat itu ada, di tempat Anda nggak ada. Belum tentu tempat Anda salah, bisa jadi karena datanya tidak ada. Tapi Anda nggak boleh nggak tahu bahwa di situ mungkin ada kondepresi. Intinya sekarang masalah wawasan. Sekarang, Gas. Oke? Anda jangan sering sakit. Sering bergadang, Anda itu mungkin. Kerjanya jangan malam ke pagi. Pagi ke sore. Makasih sekali kontak saya terus ya. Makasih. Selamat sore. Terima kasih.